Intro Assalamualaikum Wr Wb Halo guys Balik lagi di channel Bulbul Hobbies Nah hari ini di hadapan saya ini ada Truk terbaru saya guys ya Jadi ini keluaran dari Tiny guys Ini adalah Shell Flatbed Tow Truck Hino 300 ya Hong Kong ya Nah ini Awalnya saya ikut PO guys Ikut PO tapi ternyata modelnya berbeda guys Saya pikir sama sama ini ya Jadi ini sedang berkeliaran di timeline saya Ini muncul di Om Rama Fridaicaster juga udah beli Terus saya pikir Wah jangan-jangan PO saya sebentar lagi akan keluar nih Ternyata Yang saya PO itu saya gak perhatiin Itu trucknya itu Isuzu guys Dan ini yang Hino Jadi Oh yaudah berarti PO saya yang Isuzu Belum keluar Karena Belum keluar dalam waktu dekat ya Karena yang Rilis ini Yang udah banjir ini adalah yang Hino Nah Ini sebenarnya Mirip sama Truck Hino 300 Yang World Champion ya Waktu itu saya pernah punya Cuman udah saya sempat saya jual Karena Saya bosan guys ya Bosan tuh juga Di rumah udah kebanyakan Truck trailer juga ya Saya punya yang Pico Lalu ada GCD Waktu itu ada Nissan Atlas Akhirnya yang GCD saya jual Yang Tiny Yang World Champion Saya jual Tapi saya pengen lagi beli ini Dan Nungguin yang Isuzu lama guys Jadi Saya sikat yang Hino ya Ini Shell guys Ya ini ada License nya nih Eh license ya Jadi Ya ini kayaknya license Ada gambar Shell nya nih Nah Ini saya dapet Di Tokopedia guys Jadi Om Rama Friedrich Kester Waktu itu post Dia review ya Dia review Terus Dia posting foto-fotonya Terus saya tanya Om Itu dapet dari mana Kalau dia PO Kalau gak salah ya Harga PO nya tuh Waktu itu 425 katanya Dan si Om Rama bilang Di Tokped Banyak kok Banjir barangnya Saya cek juga Di Tokped Akhirnya saya dapet harga 409 guys Saya gak tau Apa berarti ini Lebih rendah dari Harga PO nya ya Yang 425 ya Kalau yang Isuzu itu PO nya 375 Ya udah Saya ambil aja Ini mumpung Barangnya banjir Banyak 409 Saya ambil aja deh Gitu guys Nah memang yang Kalau fisiknya Yang Hino tuh Memang lebih besar Daripada yang Isuzu ya Jadi kalau Isuzu itu Isuzu Elf itu Fisiknya Sama dengan Nissan Atlas Kalau Hino ini Mungkin sedikit lebih besar ya Oke Kita Unboxing aja guys ya Jadi ini Segel Pastiknya Sudah saya copot Waktu itu Saya mau foto-foto Sudah gak sabar Foto-foto Saya copot dulu lah Nah Ini dosenya Kayak gini aja guys ya Jadi simple aja ya Nah Tiny itu Simple kayak gini Di sini Tulisannya juga Sama Lalu Ini 163 Gak tau kode Produknya kali ya Nah disini juga ada Apa namanya Social media nya ya Function nya ini guys Function and features Jadi Tailgate nya bisa di swing ya Naik turun Kemudian Flatbat nya juga bisa Dinaikin Terus dislide ke belakang gitu ya Jadi ini Fungsinya sama Dengan Truk Atlas Nissan Atlas nya TLV Atau Isus LV nya Yes Pico ya Yang berbeda itu Yang GCD ya GCD itu Bisa Rebah ya Rebah ke bawah Nah ini guys Truk nya guys Jadi Mirip lah Sama dengan yang Waktu itu World Champion Saya review ya Nah ini dia guys Shell Nah spion nya Ya begini lah Spion nya Leto ya Tapi Better lah Daripada Nissan Atlas Gara spion nya Detailnya ini guys ya Hino Saya seneng ini Karena Entah perpaduan warnanya sih Suka Saya putih kuning Ini ada Strip pink Merah gitu ya Ini ada lambang shell nya Lambang kerang nya Kerang tuh enaknya Di saus padang Apa rica-rica ya Aku malah ngomongin makanan Jadi Saya penggemar kerang Jadi Makanya saya beli Ya Ini Tiny ini Bagus ya Build nya bagus Dia tuh Cat nya juga Oke lah ya Ini detail-detail nya guys Nah disini ada Lambang shell nya juga 100% shell tuh Nah dia Slide kayak gini guys Nah gitu Jadi Fisiknya lebih besar guys Saya ambilkan dulu Yang Isuzu Elf ya Buat perbandingan Nah ini dia Dia fisiknya Memang lebih kecil Yang Isuzu Elf Tuh Kelihatan ya Dan kalau buat Mini skill Saya seneng yang ini sih Yang Isuzu Elf Karena Kalau pakai Ngangkut Aoshima Atau apa itu Lebih pas ya Kalau ini Ngangkut mobil-mobil Yang agak gedean ya Sebenarnya Skalanya sama guys Memang truk aslinya tuh Lebih gede Nah ini dia guys Favorit saya nih Evolution wagon nya Ini yang tarmak Kalau tak Keluaran tarmak Nah Kayak gitu guys Keren ya guys ya Ini jadi Gokil sih Gokil Saya suka aja truknya Perpaduan warnanya Saya suka ya Ada tulisannya Towing Ini lampu rotatornya Dan disininya tuh Enaknya Saya suka nih Bagian sini nih Ini kayak Tuh lihat Ada bertekstur gitu ya Jadi gak licin guys Ini Ini bahannya besi Cuman Kayak bertekstur gitu Kayak Saya suka aja gitu loh Gak yang bahan licin gitu ya Jadi Apa namanya Gak yang licin banget itu Bisa nge-slide gitu ya Dan ininya Gak terlalu keset ya Entahlah Saya suka yang keset atau enggak ya Soalnya Kalau gini malah gampang meluncur ya Ininya juga Oke ya Tuh Gitu Nah ini kan Karena bukan hot wheels Ini saya gak bisa dorong-dorong Cuman Enaknya gak meluncur Tuh Oke Nah Nah keren kan Jadi kalau teman-teman berminat Langsung aja Coba Pantau Di marketplace ya guys ya 400an ya Entahlah menurut kalian Worth it atau enggak Kalau menurut saya Masih ukuran lebih murah ya Daripada Yang Pico yang saya ini ya Yes Pico ini ya Soalnya Pico ini ya Saya udah dapet Jadi harga Hampir 600 ya Dan Kalau Flatbed Hitungannya murah guys Karena Nissan Atlas pun juga Udah di atas harga 450 ya Paling murah tuh Yang warna Gold atau yang biru ya Saya lupa Itu aja Sekitar 4,5-500an Nissan Atlas ya Mungkin lebih kali ya Dan ini 409 saya dapet Dan oke lah Menurut saya lah Oke Yaudah guys Kita simak aja foto-fotonya guys ya Gimana guys Hasil foto-fotonya Keren ya Truk towing ini Menurut saya Kalau kalian penggemar daikas ya Terutama mini scale ya Jadi Kalau menurut saya Minimal satu Punyalah Entah dari brand Atlas Dari Pico Atau dari Tiny Atau GCD Apa aja Bagus sih guys Menurut saya Apa aja Bagus Dan Buat foto-foto Keren sih Jadi Saya suka aja gitu loh Truk-truk towing Kayak gini ya Zaman dulu 2-3 tahun yang lalu Baru satu Pilihan kita Itu Atlas ya Kalau mau truck towing Itu cuma Atlas Yang Ya merk lain juga banyak Kayak Apa ya Greenlight Terus Cuman Greenlight Ada lagi Merk apa ya Saya lupa ya Maisto Atau apa ya Saya lupa deh Jada ada Cuman lucu gitu loh Kurang Kalau ini kan Truck towing Yang lebih banyak Beredar di jalanan Yang kita sering Lihat gitu Truck towing Jadi menurut saya Saya seneng sih Koleksi truck towing Kayak gitu juga ya Kalau kalian juga Koleksi Die case nih Kalau menurut saya ya Kalian baru-baru Koleksi die case Miniscale atau apa Sepetin lah Beli satu Diusahakan beli satu Punya koleksi satu Truck towing Karena buat foto-foto Itu cakep banget guys Nah ini dia Apa namanya Perbandingan dengan figure Memang skalanya Benar Dan saya mau kasih skor guys Ini Saya beli harganya 409 Dengan kualitas Yang saya dapat Ini kalau saya perhatikan Nggak ada defect Nggak ada defect Atau apa Dan Detailnya Biasa Cakep ya Nah ini Dan Warna interiornya Abu-abu Tuh Lihat Saya perhatikan sekilas sih Nggak ada defect ya Rolling bannya bagus Kemudian ini Penampakan bagian bawahnya Jadi Kalau Menurut saya Ini Saya kasih skor 409 9 guys Saya kasih skor 9 ya Karena Termasuk Salah satu Truk towing Yang Termurah ya Termurah di kelasnya Artinya Dibandingin dengan Nissan Atlas Lalu ada YSPCO Kemudian ada GCD Ini Termasuk yang paling murah Jadi Saya kasih skor 9 Kalau teman-teman Berminat ya guys ya Sudah menikmati Racun yang saya berikan Silahkan aja Langsung Cari di Marketplace ya Atau Di forum Jual Beli Facebook ya Jual Beli Daikas Di Facebook ya Jadi Mungkin Range nya Akan Naik sedikit ya Karena Yang di Tokped Itu yang paling murah Ini bisa beli Waktu itu Ini barang terakhir 409 Setelah itu Ada harga mungkin 4,5 ya Jadi Di bawah 500 Menurut saya Masih oke lah Jadi Masih tetap yang lebih murah Dibandingin kompetitornya Dan ini Keren banget Oke Sekian aja Video saya kali ini ya Mengenai Truk Flatbed Nah ini adalah Shell Flatbed Tow Truck Hino 300 Dari Brand Tiny Ini Oke Saya rekomen banget Oke Saksikan terus aja Video-video saya selanjutnya Jangan lupa Klik tombol Like Subscribe Dan Share video ini Sebanyak-banyaknya Terima kasih sudah menonton video ini Dari awal sampai akhir Sampai jumpa ya guys Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax selamat menikmati